Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hari ini kita habis dari kajen Yaitu dari Pasar Rindu Semilir Hutan Kota Kajen Yang ada di Kabupaten Petolongan di Kajen Yang beda dari pasar lain adalah Kita kalau mau belanja harus negerin uang Dari yang uang biasa menjadi koin Uang koin kayak gini Ini nilainya 2000 Satu koin harganya 2000 Ada yang kotak sama ada yang bulan 30 ya pak? Jadi nanti untuk belanja disana itu kayak pakenya itu ini gitu Jadi tulisannya 1K Kalau 1K itu berarti 1 koin Kalau 2K berarti 2 koin Jadi harganya udah ada di masing-masing penjual Adalah doanya gitu Nah di dalam sana tuh plastik plus gitu pasannya Jadi emang semuanya itu gak pakai plastik Tapi pakai keranjang Keranjang Nah ini keranjang Ini juga harganya 1 koin Buat di tuker Ah buat di beli ya Ya buat tempat belanjaan Terus disana itu bungkusannya pakai daun Sama kalau dimakan disana ya pakai mangkok atau batok kelapa gitu ya Nah kalau disana tuh banyak banget yang namanya jual makanan Jadi tujuan kita kesana ya memang mau buat makan, buat kulineran Ada banyak banget ada soto ayam, ada soto daging, ada tauto daging Terus ada jajaran pasar Ada apa sih banyak? Ada buban botong Ada buban botong Banyak banget Oke udah kita lihat aja Dari sekian banyak makanan yang ada disitu Kita pertama makan apa? Tauto daging Jadi tauto itu adalah soto khas pekalongan Dimana dia tuh pakai tauco Makanya namanya tauco Tauco terus daging Itu harganya 3 koin Yang berarti 6 ribu Satu batok kelapa gitu Ditambah Ada Ada Lontong ya Satu koin Sama teh angetnya satu koin Jadi satu makan gitu Satu puas kita makan itu Satu orang lima koin Jadi dua orang sekitar Sepuluh koin Berarti sekitar dua puluh ribu Iya Dua puluh sih dua puluh ribu Itu ya murah sih Ada dagingnya juga gitu Saya ambil aja Saya ambil aja Habis itu yang kedua kita jalan-jalan lagi Kita keliling-keliling nyari makanan Dan yang kedua kita pengen Karena kita tadi udah makan agak berat sedikit Kita ketemu apa namanya tadi? Bungku roti ya? Ya itu salah satu makan Bungku roti Alhamdulillah sehat Walauksia Bungku roti ya? Iya Bungku roti ya? Bungku roti ya? Baik aja Ya bu Baik aja nih Oke minggu depan ya eh berapa Bu? empat empat iya gitu? iya lekas, kamu hitung dong satu, dua, dua gimana? harusnya kita beratin berapa? berapa? dua minimal tuh oh bungkus katinya beda ya? sebenernya kan dia dibungkus dalam itu Mas dalam apa? pisang kan? terus dikukus kan? iya ini gak dikukus cuman dia jatuhnya gak dikukus dan gak di tes yang mie pun apa? yang mie itu biasanya gitu kan? terus dia nyemuk-nyemuk gitu kan? biasanya kan terus kayak ada plus iya ini ratunya gak dikukus gitu lah? iya udahlah ini kayak kolak gitu tapi like Gak ada pokoknya Ayo, gimana lagi? Gimana ya? Mau ada yang dibeli lagi gak? Gajaran aja Apakah yang bisa dibawa kelar? Masih banyak banget sih di sana, jajaran pasar juga Oh kita juga beli Yang jajaran pasar Oh ya kita juga beli jajaran pasar Bungkusnya pake daun Bungkusnya pake daun semua Apa ya tadi namanya ini? Oke ini kelihatannya videonya ya Eh satu pas Saya juga ngejol Saya tahu sama ikan Silahkan monggo Jajan apa, Sen? Udah makan apa? Makan soto, makan monggo Sos? Sudah? Eh mau jajan dulu Kita mau lagi, jajan apa? Eh jajan-jajan gitu yuk gip Gampang kanan Bu Gis smashed Gaskin Agora Tidak apa-apa, uh Nggak papa Pak Boleh, boleh, pas, pas Nanti kita lelah Nggak papa Mbak kurang Nggak papa Nggak usah dayan Nggak kasih bonus buat ini Iya, nggak papa Tidak satu poin Timbang nuker meneng, malah-lamah Yaud, cari dulu Kuing, nantri meneng Satu, dua, tiga, empat Ini sama itu Satu poin sama poin Berarti lima ya Itu dua Ini getup satu Oke, sebelum kita pulang juga ternyata Pak Asif Holbihi Yaitu Bupati Pekalongan juga datang Jadi, kayaknya untuk meresmikan ya Meresmikan pasar ini Ini sedikit Cuplikannya Nah, untuk kalian juga yang pada mau ke pasar itu Pasar Rindus Hutan Semilir Hutan Kota Kajen itu cuma buka di hari Minggu pagi Mungkin dari sekitar jam 6 kali ya Sampai sebelum jam 12 Lokasinya itu ada di Alun-Alun Kajen Tepatnya di sebelah utaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan Kalian kalau mau kulineran di Pekalongan Harus banget sih ke sana Kalau kalian mau ke sana hari Minggu pagi Dicadat hari Minggu pagi Lokasinya di tadi Kemudian Kita juga yang senang itu ada live musiknya Oh ya, musik Sampai jumpa di video selanjutnya Tempatnya itu sejuk Sejuk banget Enak banget kalau Enak banget kalau nanti teman-teman mau bawa keluarga ke situ Ya, sama teman-teman juga boleh Dan makanannya itu harganya Murah Murah-murah banget kan Udah? Udah Dan pasti plastikless Dan yang pasti gak pakai plastik Oke, gitu aja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Sampai jumpa